Al-Fatihah 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 Fakultas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management. Manajemen, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewira Usahaan Sekolah Bisnis, dan Manajemen Universitas Mandeling untuk memutahirkan dengan memahami Surat Edaran No. 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu Lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu The Secretary of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neckberhill, the District Assembly of the Great Mandeling Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Engineering and the Department of Education Education, the Department of Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Science, Muammala Islamic Business Law, Islamic Financial Law, Islamic Finance and Syriah Economic Law, The Faculty of Shariah, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development, Studies in the Department of Education, the Department of Engineering Education, the Department of 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 School of Engineering Business Administration Program, Agus Salim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy. Development in the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandeling University, to update by Understanding the Circular Lateral No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the Context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely is Ennec 2 of the Circular Lateral No. 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for Budget Year 2019, namely Sarat Sarat Umum Contract, General Terms of Contract Sarat Sarat Umum Contract, General Terms of Contract Summa 8 Amat contributions emang Made act emang edang nd And Decision of Contracts, Pelaksanaan Pekerjaan, Work Implementation. Penyerahan Lokasi Kerja, Submission of Job Location. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan. Lapangan bersama oleh para pihak, before submitting the work location, a joint field review was carried out by the Fartis. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yang Tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum surat perintah mulai kerja diterbitkan. The commitment making officer is obliged to submit the work location according to the forefathers' requirement states in the work plan agreed even by The Fartis in the preparation meeting for contract signing to carry out work without any obstacles to the forefathers' requirement. Before the warrant starts work is issued, hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan. Dalam berita acara penyerahan lokasi kerja, the results of the review and submission or set forth in the minutes of Submission of work locations Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang Dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum kontrak. Jika pejabat pembuat komitmen tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan penyedia yang tercantum dalam Rencana kerja sesuai pasal 19.2 untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan. Maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi If the commitment-making officer cannot submit the work location according to the forefathers' requirements State in the work volume according to article 19.2 Point 2 To carry out the work and profits, the beyond obstacles, then this condition is Determine it as a compensation even Surat perintah mulai kerja Warren starts work Pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat perintah mulai kerja paling lambat 14 hari kerja Sejak tanggal penandatangan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali The commitment-making officer issues a work start order no longer than 14 working days from the signing date of the contract or 14 Working days after the first job location is submitted Dalam surat perintah mulai kerja dicantumkan Seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja In the work start order in this stage the entry scope of work and the work stage date Seluruh rencana mutu pekerjaan konstruksi Quality plan for construction work Penyedia berkewajiban untuk memprestasikan dan menyerahkan rencana mutu pekerjaan konstruksi sebagai penjaminan dan pengendalian mutu Pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak kemudian dibahas dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen The provider is allowed to present and submit the construction work quality plan as a guarantee and quality control of the implementation of work at D. Preparation meeting for the contract then discussed and approved by the commitment making official Rencana mutu pekerjaan konstruksi disusun paling sedikit berisi rencana pelaksanaan pekerjaan metode statement Rencana pemeriksaan dan pengendalian subpenyedia dan pemasok Reconstruction Work Quality Plan us composite of L.s. containing job implementation plan method statement Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan rencana mutu pekerjaan konstruksi secara konsisten untuk mencapai mutu yang diperseratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Provider are required to apply and control the implementation of the construction work quality. Plan consistently to achieve their quality required for the implementation of this work. Rencana mutu pekerjaan konstruksi dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. The construction work quality plan can be revised according to work conditions. Penyedia berkewajiban untuk memutahirkan rencana mutu pekerjaan. Konstruksi jika terjadi addendum kontrak dan atau peristiwa kompensasi, therefore father is obliged to update the construction. What quality plan if there is a contract addendum and a core composition event? Pemutahiran rencana mutu pekerjaan konstruksi. Harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap pencetualan sisa pekerjaan, termasuk perubahan. Terhadap urutan pekerjaan, pemutahiran rencana mutu pekerjaan konstruksi harus mendapatkan persetujuan pejabat pembuat komitmen. Dia berpreer. Udating the construction work quality plan must indicate the progress of its work's progress and its impact on scheduling the rest of the work, including Change to the order of work. Updating the construction work quality plan must get the overall of the commitment-making official. Persetujuan penjabat membuat komitmen terhadap rencana mutu pekerjaan konstruksi tidak mengubah Kewajiban out kontraktual penyedia di April Fall of the commitment making official of the quality work construction plan does not Change the contractual obligation of the provider rencana keselamatan konstruksi construction safety plan Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan rencana keselamatan konstruksi pada saat rapat Persiapan pelaksanaan kontrak kemudian pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi dibahas dan disetujui Oleh pejabat pembuat komitmen, the provider is obliged to present and submit the construction safety plan During the preparation Meeting for the contract the implementation Then the implementation of the contraction safety plan is discussed and approved by The commitment making official Para pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana keselamatan konstruksi secara konsisten The parties must implement and control the implementation of the Construction safety plan consistently Rencana keselamatan konstruksi menjadi Bagian dari dokumen kontrak The construction safety plan is part of the contract document Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rencana keselamatan konstruksi sesuai dengan kondisi pekerjaan Jika terjadi perubahan maka Dituangkan dalam adendum kontrak The provider is obliged to update the construction safety plan In accordance with the conditions of work If a change occurs then it is stated in the contract addendum Permutahiran rencana keselamatan konstruksi Harus mendapatkan persetujuan pejabat pembuat komitmen The construction safety plan must be approved by day Commitment making official Persetujuan pejabat pembuat komitmen terhadap pelaksanaan Rencana keselamatan konstruksi tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia The agreement of the commitment making official On the implementation of the construction safety plan does not change the contractual obligation of the provider Rapat persiapan pelaksanaan kontrak preparatory meeting for contract implementation Paling lambat 7 hari kalender sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja Dan sebelum pelaksanaan pekerjaan Pejabat pembuat komitmen Bersama dengan penyedia unsur perancangan dan unsur pengawasan Harus sudah menyelinggarakan Rapat persiapan pelaksanaan kontrak at the last 6-7 kalender days From the issuance of the work stage order and for 2 day Execution of the work Execution of the work The commitment making official together with the forefather design elements and elements of supervision must have a Preparatory meeting for the contract Preparatory meeting for the contract Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat Persiapan pelaksanaan kontrak meliputi rencana mutu pekerjaan konstruksi Pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi Organisasi Kerja Tata Cara Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diikuti urayan tentang metode kerja yang memperhatikan Selamatan dan kesehatan kerja Selamatan dan kesehatan kerja Jadwal pengadaan bahan, material, mobilisasi peralatan, dan tenaga Kerja konstruksi Penyusunan rencana pengukuran Pemeriksaan bersama Dan Hal-hal lain yang dianggap perlu Sum of the things discussions and agreed even in the Preparation meeting For the contract implementation include construction work quality plan Implementation of the constructions safety plan Work Organization The procedures for regulating work Work schedule Followed by a description of working method Pay Attention to occupational safety and health Metamorphic remand schedule Equipment mobilization Manpower of construction Preparation of gene measurement Inspection plans Other things damage necessary Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak Dituangkan dalam berita Acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak The result of the preparatory meeting for the implementation of the contract are set forth in there Manage of the preparation meeting of contract implementation mobilization Mobilization will be ASL Mobilization Paling lambat Harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkan Surat perintah mulai kerja atas sesuai kebutuhan dan rencana kerja. Mobilization must be implemented, no, later than. 30 kalender days from the date of insurance of the work stage order are according to needs and works plans. Mobilization dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan yaitu mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam Pelaksanaan pekerjaan termasuk instalasi alat mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung, laboratorium Bengkel, gudang dan sebagainya dan atau mendatangkan tenaga kerja konstruksi Mobilization is carried out in accord with the scope of work, namely, bring in relative equipment needed in carrying out work, Including installation of tools, preferred facilities, sahaja, offices, homes, laboratory buildings, workshops, Workhouse, etc. and all bring in construction workers. Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Equipment mobilization and construction workforce can be done in stage according to needs. Pengukuran pemeriksaan bersama, joint measurement, examination. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, pejabat pembuat komitmen dan pengawas pekerjaan bersama-sama dengan penyedia Melakukan pengukuran dan pemeriksaan detil terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran tenaga kerja Konstruksi dan peralatan utama mutual checks 0% In the initial stage of the contract implementation, the commitment-making officer and work supervisor Together with the forefather take a detailed measurement and inspection of the condition of the work location for each payment plan Construction workers and main equipment mutual checks 0% Pada tahapan pengukuran pemeriksaan Bersama pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran telah membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara apabila dalam pengukuran pemeriksaan bersama Mengakibatkan Perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam adendum kontrak Tenaga kerja konstruksi dan peralatan utama yang sesuai dengan pengukuran pemeriksaan bersama The result of the gene of infection are set forth in Demonic, if the gene measurement examination result in change to the contents of the contract it must be stated in the contract addendum Tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan utama yang sesuai dengan persyaratan kontrak dapat segera dimobilisasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama tanda kerja konstruksi dan atau peralatan utama Mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia berkewajiban Mengutamakan material bahan produksi Dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang Disampaikan perasaan penawaran In carrying out this work, the poor party is obliged to prioritize domestic reproduction materials and Materials for Indonesian workforce create out in Indonesia in accordance with the those submitted at the time of the Bidding Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bahan baku tenaga kerja konstruksi dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri untuk media yang mendapat preferensi harga dan Daftar barang yang diimpor untuk barang yang diimpor Daftar barang yang diimpor untuk barang yang diimpor Implementation of construction works raw materials construction Workers and software you should refer to documents Recapitulasi form For circulation of mystic component labor For For father who get price references and list of imported goods for imported goods Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidak sesuai dengan dokumen pada pasal 26.2 maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundangan yang berlaku If there is as this Creferensi in the implementation of fork with the document and article 26.2 Then sanctions will be Imposed according to the applicable laws and regulation Pengendalian waktu Time control Masa pelaksanaan implementation period Kecuali kontrak diputuskan lebih awal Penyedia Berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana Mutu pekerjaan konstruksi Serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama masa pelaksanaan yang dinyatakan dalam syarat-syarat khusus kontrak Unless the contract is decided iller The proval is obliged to commence work at the Commencements date and carry out work in accordance with the construction work quality plan And complete the work no longer than the Implementation period states in the contract specific terms Apabila penyedia berpendapat tidak dapat Menyelesaikan pekerjaan sesuai masa pelaksanaan kerena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan Demikian dan penyedia telah Melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat pembuat komitmen dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui pejabat pembuat komitmen Maka pejabat pembuat komitmen dapat memperlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali Pelaksanaan tugas penyedia dengan membuat adendum kontrak If the provider believes that he cannot complete the work in the call-down switch The execution period because the control can be proven beyond that The provider has reported the incident to the commitment-making Official encompassed by evidence that can be approved by the commitment-making official than the commitment-making Official can enforce a compensation even and reciclable the implementation of province tax by making a contract Detendum Jika pekerjaan tidak selesai sesuai masa pelaksanaan bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau Kena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda If the work is not complete in accordance with day The period of implementation not due to force measure or compensation even or due to the mistake or negligence of the forefather The provider is subject to a fine Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan secara parsial Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak If official handoffer of the work is ablated partially If the implementation fraud is based on the fault of the work in the cold and sweet day contract special terms Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan The portion of the work in the article 27.4 is part of the work specified in the bidding document Penundaan oleh pengawas pekerjaan Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada pejabat pembuat komitmen Delays by officers of work The job supervisor can order on writing the profile to delay The execution of work If postponement or must be immediately sent to The commitment making officer Rapat pemantauan monitoring meeting Pengawas pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta Untuk menindaklanjuti peringatan dini The occasional supervisor or forefather can help monitoring meetings and ask each other to attend the Meeting monitoring meetings are had to discuss work and planning deployments for the rest of the work And to follow up on illy warnings Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh pengawas pekerjaan dalam berita acara rapat dan rekamannya diserahkan Kepada pejabat pembuat komitmen dan pihak-pihak yang menghadir rapat The result of the monitoring meeting will be The result of the monitoring meeting will be Forage out by the work supervisor in the manage of the meeting and the circuit will be submitted to the commitment making Official and parties attending the meeting Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadir rapat The guarding motors in the meeting that need to be decided The work supervisor can decide either in the meeting or after the meeting through a written Statement to all fault is attending the meeting Statement to all fault is attending the meeting Peringatan dini Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sendiri mungkin pengawas pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi mutu Pekerjaan menaikkan harga kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia Untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap harga kontrak dan masa pelaksanaan Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia The provider is obliged to run the superintents as early as possible of day Occupation of certain events or conditions that could affect the quality of work increase contract prices or delay the completion of work The work supervisor can instruct the provider to deliver in writing the estimated impact of the events or conditions mentioned above on The contract price and the implementation period This estimation statement must be submitted as soon as possible by the forefather Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan kewas pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut The forefather is obliged to cooperate with the work superficial to prevent or reduce the impact of some events or conditions Penyelesaian kontrak Contract completion setelah terima pekerjaan Job handover Setelah pekerjaan selesai 100 per 100 sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak Penyedia mengajukan Penyedia mengajukan Permintaan serah tertulis kepada pejabat pembuat kemimpin untuk serima serah terima pertama pekerjaan After the work is completed 100% In accordance with the provision contained in the contract, the forefather submits a Request in writing to the commitment making official for the first handover of the work Pejabat pembuat komitmen memerintahkan pengas pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan The commitment making official instructs the job superficial to carry out an examination of the work results Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria spesifikasi yang tercantum dalam kontrak The inspection is carried out on the suitability of the result of the work against the criteria specification states in the contract Hasil pemeriksaan dari pengas pekerjaan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan Tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan atau cacat hasil pekerjaan Pejabat pembuat komitmen memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan The inspection results from the work supervisor or are Submitted to the commitment making official if the inspection of the work result are not in accordance with the provision state in the Contract and all work defects The commitment making official instruct therefore father to repair and all complete work short age Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Maka pejabat pembuat komitmen dan Penyedia menandatangani berita cara serah terima pertama pekerjaan If the inspection of the work result are in accordance with the provision state in Pembayaran dilakukan sebesar 95 per 100 dari harga kontrak Sedangkan yang 5 per 100 merupakan retensi selama Masa pemiliran atau pembayaran dilakukan sebesar 100 per 100 dari harga kontrak Dan penyedia harus menyerahkan jaminan Pembayaran dilakukan sebesar 5 per 100 dari harga kontrak Under ordereh Fiveer is maintained at 95 per cent Ending of the contract price While Quik the pricing of the contract price aging her Walkin 5 per 100 per cent of 5% of the contract price. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat. Penyediaan pertama pekerjaan. The provider must maintain the work result during the maintenance period so that the condition remains the same as during the first delivery of work. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 bulan dan dapat melampaui tahun anggaran lamanya masa. Pemeliharaan ditetapkan dalam syarat 100 kontrak. The short maintenance period for permanent work for 6 months while for semi permanen work for 3 months and may exceed the budget year. The duration of the maintenance period is Specified in the contract specific terms. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyediaan mengajukan permintaan Secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, penyediaan telah melaksanakan semua kewajian pekerjaan. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, penyediaan telah melaksanakan semua kewajian pekerjaan. Masa pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Maka pejabat pembuat komitmen dan penyedia menandatangani berita cara serah terima akhir pekerjaan. If the inspection of the result of work, The forefather has created out all its obligations during the maintenance period, Forefoli, and in accordance with the provision stage in. The contract the committee making official and the forefather signs the minutes of handover of the in of work. Pejabat pembuat komitmen wajib melakukan pembayaran sisa harga kontrak yang belum dibayar atau Mengembalikan jaminan pemiliharaan. The commitment making official is obliged to make a payment for the remaining contract price That has not been paid or return a maintenance guarantee apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban. Pemilihan sebagaimana mestinya maka kontrak dapat diputuskan sepihak oleh pejabat pembuat komitmen dan penyedia. Dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. But if the forefather does not carry out maintenance obligation properly, The contract can be decided unilaterally by the commitment making official and the forefather will be subject to Sanksi as stipulates in article 41.4. Setelah penantanganan berita cara sudah terima akhir pekerjaan pejabat pembuat komitmen, Menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. PEMERIKACAN Bagus한 pekerjaan pekerjaan to Kehidupan sends out Pilipan dan pengguna anggaran penyedia ke mingguan anggaran pergayaan ke- Coward Ten Plan Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserah terimakan Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan Administratif proses pengadaan barang jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi Dokumen program penganggaran surat penetapan pejabat pembuat komitmen dokumen perencanaan pengadaan Rencana umum pengadaan sistem rencana umum pengadaan Dokumen persiapan pengadaan dokumen pemilihan Penyedia dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan CEO The Work Result Inspection Committee conducts administrative checks on the process of procurement of goods services from procurement Planning to handover of work result including program but getting documents, the Determination Letter of the Commitment Making, Official Procurement Planning Document, General Plan of Procurement, Procurement General Plan System, Procurement, Prefersion Documents, Provider Selection Documents, Contract Documents and Their Chains and Controls and Handover Documents for the Results of Work. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian, Kekurangan Panitia Pemeriksa Hasil Perjalanan melalui pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran Pemerintahkan Pejabat pembuat komitmen untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. Pemerintahkan 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 serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan secara parsial yang ketentuannya ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain dan bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan part of work that can be done partially job handover is part of work that are independent of each other and part of work which function is not related to each other in achieving work performance dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial maka cara pembayaran ketentuan denda dan kewajiban pemilihan tersebut diatas disesuaikan kewajiban pembayaran diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan profesional handover parsial tersebut dilaksanakan sampai masa pemilihan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak pemilihan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tersebut berakhir maintenance obligations are calculated after the first handover of work for the part of work partial provisional handover is cut out until the maintenance fraud of the fault of the work is a stage in the contract specific terms serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan profesional handover parsial dituangkan dalam berita cara the first handover of work for the part of work partial of provisional handover stage in the minutes pengambil alihan pejabat pembuat komitmen akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai pengakhiran pekerjaan take over the commitment making officer will take over the location and result of work within a certain period of time after the certificate of completion termination of employment is issued pedoman pengoperasian dan perawatan pemiliran operation and maintenance guidelines penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada pejabat pembuat komitmen tentang pedoman pengoperasian dan perawatan pemiliran sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak perawatan pemiliran sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak provider are required to give instruction to the commitment making official regarding operating and maintenance guidelines in the content with the contract special terms apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan pemiliran pejabat pembuat komitmen berhak menahan uang retensi atau jaminan pemiliran if the provider does not provide operating and maintenance guidelines in the commitment making official has the right to withhold retention money or maintenance guarantee addendum addendum perubahan kontrak chain of contract kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak the contract can only be changed through the contract addendum perubahan kontrak dapat dilaksanakan ababila disetujui oleh para pihak yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi perubahan pekerjaan perubahan harga kontrak perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau masa pelaksanaan perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi kontrak change can be carried out if you are approved by the fault is resulting in devaluing matters including job change change and contract prices changes to the schedule for clearing out work and all the field of implementation Kontrak change caused by administrative problems Untuk kepentingan perubahan kontrak pejabat pembuat kemimpin Dapat meminta pertimbangan dari pengawas pekerjaan Dan peneliti peneliti pelaksanaan kontrak 44 forces of change the contract The committee making official may request consideration from the job supervisor And Contract Implementation Resist Committee Perubahan pekerjaan Job change Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Dengan gambar dan atau spesifikasi teknis yang ditentukan Dalam dokumen kontrak Pejabat pembuat kemimpin bersama penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan yang meliputi Menambah atau mengurangi polumik yang tercantum dalam kontrak Menambah dan atau Mengurangi jenis kegiatan pekerjaan Mengubah spesifikasi teknis dan atau gambar pekerjaan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan In the event that there is a difference between the condition of the field at the time of implementation and the drawings and or technical spesifikasi Specifications Specified in the contract document Document making official together with the provider may make changes to the work which include Increase or decrease the volume state in the contract and or reduce the type of activity work Change technical spesifikasi and or job drawing and or change work schedule Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 Namun ada perintah perubahan dari pejabat pembuat kemimpin Pejabat pembuat kemimpin bersama penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan Yang meliputi Menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan pekerjaan Mengubah spesifikasi teknis dan atau gambar pekerjaan dan atau Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan Inde even that there is no change in third condition except to integral 35.1 but there is a change order From the commitment making official the commitment making officer together with the provider can agree on a job change which includes Add and all those the type of activity work change technical spesifikasi and or job drawing and or change work schedule Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat pembuat komitmen secara tertulis kepada penyedia kemudian Dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga yang tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal The job change order is made by the commitment making officer and writing to the provider then proceed with technical negotiations and prices while still Referring to the provision state in the initial contract Referring to the provision state in the initial contract Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar Penyusudan addendum kontrak The result of the negotiation of states in the minutes as the basis for The preparation of the contract addendum Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana maksud pada pasar 35.1 Dan 35.2 mengibatkan penambahan harga kontrak Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga kontrak akhir tidak Melebih 10 perseratus dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan tersedianya anggaran In the event that the chain of work refers to in article 35.1 and 35.2 that the final contract price does not exceed a chain version of the price stage in the initial contract and budget Perubahan harga Perubahan harga Perubahan harga kontrak Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah Akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10 perseratus dari kuantitas awal maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan Yang disesuaikan dengan negosiasi If the main quantity of the payment item to be implemented change due to change in the work of more Then 10 version of the initial quantity then the payment of the next volume uses the unit price adjusted for negotiation Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas Pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi If from the result of the evolution of the offer there is an unbalanced unit price then the price of the unit equal unit for equalize only to the quantity of work listed In the reading document for additional work quantity used unit prices are based on the result of negosiasi Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang maka dicantumkan dalam Lampiran A syarat-syarat khusus kontra If there is a list of payment items that are in the unbalanced unit price category then it is included In a pending A of contract specific terms apabila diperlukan mata pembayaran baru maka penyedia jasa harus Menyerah kerjaan harga satuannya kepada pejabat pembuat komitmen penentuan harga satuan mata Pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi If a new payment is needed the service provider must submit details of the unit price to the end Commitment making official determining the price of a new unit of payment is done by negotiation Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya Penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku Penyesuaian harga diperlakukan pada kontrak tahun jamak Dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan Penyesuaian harga satuan diperlakukan mulai bulan Ketiga bulan sejak pelaksanaan pekerjaan Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan mata pembayaran Kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, overhead cost, dan harga satuan timpang sebagaimana? Tercantum dalam penawaran Penyesuaian harga satuan diperlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang Tercantum dalam kontrak awal Adendum kontrak Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan Indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat Adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak Adendum kontrak tersebut ditanda tangani Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh Kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan Titis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan The provision for the use of price adjustment Promulation are as follows Price listed in this contract may change to the price adjustments in Contents of the applicable regulation Price adjustments are applied to the multi-year contract With which the implementation period is More than 18 months adjustment to unit prices take effect from the 13th month since The execution of the work unit price adjustment apply to all activities payment items except for profit confidence Overhead cost and unbalanced unit prices as stated in the offer Adjustment of unit price is applied in the codon with de-implementation Scalo state in the initial contract addendum to the contract Adjustment of unit price for confidence of work Adjustment of unit prices for confidence of work Originating from abroad using the price adjustment from the country of origin of the goods The type of new work with a new unit price as a result of adendum to the contract can be given price adjustment starting from the tinsins Months in the contract addendum is signed The index used in implementation of a lead contract caused by the providers filed is The lowest index between the contract schedule and the work realization The type of work did this faster The implementation of price adjustment is based on the price index at the time of implementation Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga Diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak Ketentuan sudah menjadi peristiwa corse Ketentuan peristiwa yang terlalu ada di tind Goodness SHOW Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal peristiwa kompensasi Compensation provision due to the compensation event referred to the article on compensation events Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau masa pelaksanaan amendment to the schedule of implementation of work and or period of implementation perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dikibatkan oleh perubahan pekerjaan perpanjangan masa pelaksanaan dan atau peristiwa kompensasi Change to the work schedule can be caused by Job change, extension of the implementation period and or compensation event Perpanjangan masa pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat pembuat komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut Perubahan pekerjaan, peristiwa kompensasi dan atau keadaan kahar The extension of the implementation period can be given by the commitment-making officer for proper and reasonable Consideration for the following methods, job change, compensation, events and or first measure Masa pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu Yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf 37.2.1 atau 37.2.2 The implementation period can be extended at less equal to the time the contract is terminated due to the force measure or the time needed to complete The work due to the provision and article 37.2 number 37.2.1 or 37.2.2 Pejabat, pebuat komitmen dapat menyetujui perpanjangan masa pelaksanaan atas kontrak Setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang dijukan oleh penyedia dalam jangka Waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah penyedia meminta perpanjangan jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini Atas keterlambatan atau tidak dapat bekerjasama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin Maka keterlambatan seperti ini Tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang masa pelaksanaan The commitment-making officer can approve the extension of The implementation period for the contract after conducting a study of the written proposal submitted by the forefather within the period according to The reasonabal consideration of the profile request and extension if the provider files to provide early warning of delay or cannot work together to Prevalentize as soon as possible then such delays cannot be used as an excuse to extend the period of implementation Pejabat pembuat komitmen berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan dan penelitia peneliti pelaksanaan kontrak harus setelah Menetapkan ada tidak hanya perpanjangan dan untuk berapa lama di commitment-making officer visit on the consideration of the work Supervisual and contract implementation of the committee must determine whether there is an extension and for how long Persetujuan perubahan januar pelaksanaan dan atau perpanjangan masa pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak A profile of change to the implementation schedule and or extension of the period of implementation is set forth in the contract atendum Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penelitian pekerjaan akan melampaui masa pelaksanaan Maka penyedia Berhak untuk meminta perpanjangan masa pelaksanaan berdasarkan data penunjang Pejabat pembuat komitmen berdasarkan Pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang masa pelaksanaan secara tertulis Perpanjangan masa pelaksanaan harus Dilakukan melalui addendum kontrak If a compensation event occurs so that the completion of the work will exceed the implementation Periode the provider has the right to request an extension of the implementation periode based on supporting data The commitment making official is based on the consideration that the work supervisor extends the implementation periode in writing The extension of implementation periode must be carried out through a contract atendum Keadaan kahar Contoh keadaan kahar tidak terbatas pada bencana alam Bencana non-alam Bencana sosial Pemukulkan kebakaran Pemukulkan kebakaran Kondisi cuaca ekstrem Dan gangguan industri lainnya Pemukulkan kebakaran Examples of first mature are limited to natural disaster, non-natural disaster, social disaster, strikes, virus extreme weather conditions, and Other industrial disturbance Other industrial disturbance Tidak termasukkan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian para biaya Including first mature are adverse things caused by the action of the legion of the founties Dalam hal terjadi keadaan kahar, pejabat pembukumen atau penyedia memberitahukan tentang Tentang terjadinya keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender Sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas Kejadian atau terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban Dan kinerja pelaksanaan yang terlambat Dan atau Akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut In the event of first mature The commitment-making officer Or provider notifies The occurrence of First mature To one of the faulties In writing within no later than 14 kalender days from realizing Or should be aware Of the event or occurrence Or should be aware First mature By including evidence And result of identification Of obligation And implementation performance That are Emperate And or will be Emperate due to the force measure Bukti keadaan kahar dapat berupa Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau foto video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi sebelumnya Kebenerannya Proof of first mature Can be statement issued By the authorized Party agency In accordance with The provision Of the legislation Or photo video of documentation Of force measure which has been Provided Pejabat pembuat commitment Meminta pengawas pekerjaan Untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian Pemberitahuan keadaan kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4 The commitment making officer The commitment making officer asks the work Supervisor to conduct Resist on the delivery of notification of force measure and evidence as referred to in article 38.4 Dalam keadaan kahar kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan sidra Janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3 Kewajiban yang dimaksud Hanya kewajiban dan kinerja Pelaksanaan terhadap pekerjaan Bagian pekerjaan yang terdampak dan atau akan terdampak akibat dari keadaan kahar In force measure, the failure of one party to fulfill its obligation diversified in the kontrak does not constitute a breach of kontrak Or devout if it has been carried out in the content with article 38.3 The obligation in question is only the obligation and performance of the work Part of the work affected and all will be affected as a result of the first measure Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat sementara hingga keadaan kahar berakhir atau Permanent apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan diselesaikannya pekerjaan In the event of a force measure, the execution of the kontrak can be stopped with termination of kontrak Because the force measure can be Temporary until the force measure ends or permanent if the result of the force measure is not possible to continue Conflict the work Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh pejabat pembuat komitmen dengan Disertai alasan penghentian pekerjaan Disertai alasan penghentian pekerjaan Termination of kontrak because the force measure is called out in writing by The commitment making officer accompanied by reasons for termination of employment Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak Masa pelaksanaan dapat Diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar Perpanjangan masa pelaksanaan dapat Melewati tahun anggaran indi even that the contract is content The fault is made make change to the contract The implementation fraud can be extended at less equal to the term of the termination of the contract Due to the force measure The extension Period of execution can exceed the budget year Selama sekiran kahar Jika pejabat membuat komitmen Memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan perjalanan Maka penyedia berhak untuk menerima Pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah Dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar Dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum kontrak Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran Pemeriksaan Bersama atau berdasarkan hasil audit In the event that the contract is terminated The faulty settle the rights and obligation under the contract the provider has the right to receive payments in the cordon with the AC payments or progress of the work received after issuing Measurement, inspection, or visit on the result of the audit Penghintian dan pemutusan kontrak Termination of contract Penghintian kontrak Penghintian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Kiraan kahar sebagai main dimaksud pada pasal 38 Termination of contract Termination of contract can be done because of the first major As far as two in article 38 Pemutusan kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau penyedia Termination of contract Termination of contract can be done by The commitment making officer or provider Pemutusan kontrak Dilakukan sekurang-kurangnya 14 Hari kalender Setelah pejabat pembuat komitmen Penyedia menyampaikan Dan pemberitahuan Pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara Tertulis kepada penyedia Tertulis kepada penyedia pejabat pembuat komitmen Termination of contract is carried out Pemutusan kontrak At least 14 kalender days After the commitment making officer, Profather Notifies the contract termination plan In writing to the forefather The commitment making officer Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak Maka pejabat pembuat komitmen Membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat pembuat komitmen Dikurangi denda yang harus dibayar penyedia apabila ada serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada pejabat pembuat komitmen Dan selanjutnya menjadi hak milik pejabat pembuat komitmen In the even that a contract is terminated by one party, The commitment making officer face the forefather In accordance with the work achievement that has been Received by the commitment making officer Received by the commitment making officer Minus the fine that the forefather must pay If any, and the forefather Submits all the result of Implementation to commitment making officer And subsequently becomes the property of the commitment making officer Pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen Pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang hukum berdata Pejabat pembuat komitmen dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Pejabat pembuat komitmen Pejabat terbukti melakukan korupsi kolusi dan nepotisme kecurangan Dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang Diputuskan oleh instansi yang berpenang Pengeduan tentang penyimpangan prosedur Dugaan korupsi kolusi dan nepotisme Dan atau pelanggaran Persiingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa Dinyatakan benar oleh instansi yang berpenang Penyedia berada dalam keadaan pilot Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum Penyedia gagal memperbaiki kinerja Setelah mendapat surat peringatan kontrak kritis Berturut-turut sebanyak tiga kali Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan Penyedia lalai citra janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Berdasarkan penelitian pejabat pembuat komitmen menjadi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan Walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal Pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan penghasis pekerjaan atau penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan Dikarenakan pergantian nama penyedia Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.